Intro Sementara itu pada Mukerda di penghujung tahun 2022 tersebut, sedikitnya 4 profesor dari 2 perguruan tinggi negeri di Banjarmasiir memberikan materi di hadapan para peserta musyawarah kerja daerah Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Selatan. Sementara itu dalam musyawarah kerja daerah Mukerda, Majelis Ulama Indonesia MUI Kalimantan Selatan yang berlangsung 21 dan 22 Desember 2022 di satu hotel di Banjarmasin, Panitia berkesempatan menghadirkan 4 orang profesor pemberi materi di hadapan para peserta Mukerda. Profesor Hafidh Ansari yang juga Wakil Ketua Umum MUI Kalimantan Selatan memberikan pemaparan berjudul Peran Ulama di Masa Distrupsi dalam berkhidmah kepada umat. Dilanjutkan Profesor Hadin Muhjad mengupas tentang perspektif hukum positif dalam berkhidmah kepada umat. Sedangkan dua pemateri lainnya, masing-masing Profesor Ridhani Fiji mengangkat soal usaha out of the box dalam menciptakan arus baru, serta Profesor Ahmad Alim Bahri sesuai keahliannya memberikan materi tentang peran ekonomi keumatan sekarang ini. Kalau kita berbicara tentang keumatan Bapak-Ibu sekalian, perlu kita bicara tentang kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih sejahtera, kehidupan yang lebih maju. Dalam perekonomian itu parameternya ada Bapak-Ibu sekalian. Kehadiran empat Profesor dalam penyampaian materi tersebut ternyata menarik perhatian para peserta Mukerda sehingga moderator Ahmad Barji terpaksa harus meminta izin kepada panitia untuk menambah waktu dari yang dijadwalkan. Ini guna memberikan kesempatan bertanya bagi para peserta. Kamarul Hidayat Banjar TV Terima kasih kerana menonton!